Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman cara untuk membuat dalam satu file word itu ada yang kertasnya portrait ada yang landscape, jadi ini dalam satu file aja, tapi ada yang portrait ada yang landscape, nah biasanya deskripsi, kan bagian lampiran itu portrait ada yang landscape gitu kan ya jadi campur-campur, nah itu gimana caranya, supaya kita gak usah bikin banyak file word, terus nanti digabung pake yang ada di google tapi dalam satu word aja, jadi gak usah nyalain data gitu ya nah, kan biasanya dari daftar pustaka, ini bentuknya portrait atau landscape ya namanya coba kita lihat, oh ini portrait, nah biasanya kan daftar pustaka itu portrait, terus habis itu kita ke lampiran lampiran disini untuk daftar isi dari lampirannya masih portrait, tapi begitu ke lampirannya, kalau dia ada tabel yang bentuknya panjang ke samping, pasti dia landscape kayak gini kan, nah tapi di dalam satu file aja, gimana caranya oke, langsung aja kita berlatih ini adalah yang udah di copy, ini tadi lampirannya masih portrait, terus ini ini lampirannya portrait semua nih nah, kita mau bikin supaya lampiran yang lampiran A1 dan A2 ini jadi landscape caranya, sama seperti untuk membuat halaman, untuk membuat apa tuh namanya halaman jadi dari nomor 1 di kanan kemudian nomor 2 nya di kiri, sama kayak gitu ya, caranya terus juga untuk membuat daftar isinya bisa di klik sama, mirip mirip-mirip, jadi pertama kita harus bikin dulu antara halaman yang mau, yang portrait dengan yang landscape itu terpisah oleh next page jadi dipisahkan oleh next page nah, ini jadi kita hapus dulu nih, pas kena lampiran kita hapus ya naik ke atas pas dia naik ke atas kita pilih coba kita ke page layout bricks kemudian next page ya, harus next page lalu dari sini kan dia mau mau landscape ya yang ini juga sama dulu deh biar jelas ini kita hapus dulu nah, terus kita pisahkan tadi di bricks next page habis itu yang ini kita ke lampiran A1 orientation nya diganti jadi landscape nah, kita lihat apakah yang atasnya berubah enggak kan terus ini kan emang satu halaman ya tadi satu halaman terus yang ini yang lampiran 2 nya kita klik orientation landscape tapi kalau mau dia portrait enggak masalah gitu jadi yang penting halaman misalnya dia dari portrait mau ke landscape berarti pas di portrait mau ke landscape itu dipisahkan dengan bricks next page kalau dia dari portrait mau ke landscape atau dari landscape ke portrait dipisahkan bricks next page udah itu doang ya jadi dipisahkannya pakai bricks kemudian klik next page di section bricks nya gitu jadi semudah itu untuk membuat satu halaman satu file word itu ada yang landscape dan ada yang portrait jadi enggak usah bikin banyak file yang satu filenya itu isinya yang halamannya landscape yang satu lagi halamannya portrait itu udah enggak perlu lagi karena kita bisa melakukan yang seperti ini lebih mudah dan tidak menggunakan kuota gitu deh baiklah selamat mencoba semoga bermanfaat tetap semangat jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba